Lakuin ini saat PDKT biar kamu gak digantung kayak jemuran Kalau berada dalam proses PDKT tanpa ujung, baiknya kamu udah harus waspada deh Yang ditakutin ujung-ujungnya kamu cuma digantungin doang Kamu gak mau begitu kan? Nah, supaya menghindari hal-hal yang gak kamu inginkan Kamu sendiri harus punya strategi Yuk, lakuin ini sewaktu PDKT supaya kamu gak digantungin gitu aja Emangnya situ jemuran? Yang pertama, pastikan apa yang dia mau Sewaktu berniat PDKT-an sama cewek, baiknya kamu pastikan dulu Apa tujuan dia, apa keinginan dia Orang deket itu kan bukan selalu bertujuan untuk pacaran ya Ataupun nyari pasangan Bisa aja tujuannya emang cuma pengen nambah temen Nah, kamu harus cari tahu Apakah si doi emang berniat buka peluang untuk nyari pasangan Atau cuma sebatas temenan biasa aja Jangan sampai ternyata kamu malah kegeeran sendiri Dan salah mengartikan sikapnya terhadap kamu Lanjut yang kedua, jangan terlalu naif Jangan berpikir bahwa kalian pasti akan jadian Pasti akan berakhir jadi sepasang kekasih Kalau kamu udah pernah nyatain perasaan kamu ke dia Setelah cukup lamanya kalian PDKT Misalnya, udah PDKT sekitar 3 atau 6 bulanan Dan jawaban dia masih aja kayak gini Maaf ya, jangan sekarang Aku masih butuh waktu buat ngeyakinin perasaan aku ke kamu nih Jangan percaya Bisa-bisa kamu di-PHP-in Yang pasti sih jangan menaruh harapan banyak-banyak deh Kalau kamu nggak mau digantungin tanpa kejelasan Lanjut yang ketiga, sindir soal jadian saat ngobrol Kalau dia nggak bisa disenggol pakai cara halus Coba deh pakai sindiran yang lebih keras Buat menyuarakan kalau kamu butuh status Sewaktu kalian ada kesempatan ngobrol berdua Kamu boleh tuh ngebahas hal itu Nggak usah sungkan Kamu harus berani mendiskusikan Kalau ingin hubungan kamu sama dia lebih jelas Dan yang keempat, buka hati untuk orang lain Dalam rangka mencari yang terbaik untuk jadi pacar Semasa PDKT ma, buka hati dan peluang sebesar-besarnya untuk orang lain Nggak ada salahnya Dan yang kelima, buat batasan Kamu harus punya batas waktu Jangan selamanya menunggu Kalau kamu terus-terusan cuma menunggu di satu pintu Yang saat ini aja belum pasti kapan akan terbukanya Bisa-bisa kamu kelewatan pintu lain Yang padahal terbuka untuk kamu Guys, ini untuk kebaikan diri kamu sendiri juga kok Buktikan kalau kamu adalah seseorang yang punya kendali atas diri kamu sendiri Kalau sampai pada batas yang kamu tentukan Dia masih belum juga bisa ngasih kepastian Mendingan siap-siap cabut Mending PDKT sama yang pasti-pasti aja Guys, kejarlah kebahagiaan kamu dengan orang lain yang lebih pantas bersama kamu Jangan mau digantungin Kamu itu manusia loh Bukan jemuran yang belum kering Jangan lupa like, share dan subscribe ya